Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel Masawah Nekar semoga kabarkan semua dalam keadaan sehat ya tentunya dimudahkan dalam mencari rizki dan diberikan rizki yang halah dan berkah tentunya amin ya Allah ya Allah oke di kesempatan video kali ini saya lagi berada di lahan mentimun saya ya tepatnya pada hari ini berusia 18 HST biji dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pengocoran pengocoran yang kedua ya jadi untuk pengocoran kedua ini idealnya itu 17-18 HST jadi seminggu setelah pengocoran pertama ya oke bagaimana keseruannya ikutin terus jangan di skip supaya tidak gagal paham bantu channel ini dengan tekan like share dan subscribe oke guys jadi sebelum melakukan pengocoran jadi alangkah baiknya kita lihat-lihat dulu ya tanaman mentimun di usia 18 HST dan bisa teman-teman lihat ini pertumbuhannya lumayan subur ya ini sudah memunculkan 8 daun alhamdulillah guys meskipun kemarin di beberapa minggu kebelakang tanaman mentimun saya ini tergenang banjir ya tapi alhamdulillah masih bisa tumbuh subur ijo royo 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 ya dan ini pertumbuhannya dominan hampir sama alhamdulillah mudah-mudahan ini mulus sampai nanti akhir panen oke guys kita lihat-lihat dulu di semua bedengan ya oke kali ini saya pergi ke lahan pagi-pagi ya karena sekarang lagi bulan puasa jadi kita harus memaksimalkan waktu supaya kita tidak kelelahan ya untuk melakukan pengocoran jadi baiknya ini dilakukan pagi hari karena kalau di sore hari takutnya nanti kita capek karena kita tidak ada asupan ya nah ini guys tanaman mentimun di usia 18 HST biji ya oke apa saja komposisi yang akan saya lakukan di pengocoran kedua jangan di skip supaya tidak gagal paham bantu channel ini dengan tekan like share dan subscribe oke guys jadi untuk komposisi di pengocoran kedua saya komposisinya masih sama ya di pengocoran pertama cuma yang jadi perbedaan itu di dosis oke untuk yang pertama seperti biasa saya menggunakan NPK Ponska ya yang bersubsidi ini kandungannya 15-15 nitrogen pospartum kaliumnya 15-15 ya guys untuk dosisnya saya naikkan menjadi 4-4,5 oz ya guys untuk 25 liter air oke saya tuangkan ya kemudian yang kedua ini ada KNO merah ya guys KNO merah yang saya kemas di dalam toples ini dan untuk dosisnya saya juga naikkan menjadi 5 sendok makan ya 5 sendok makan 5 sendok pul ya guys 1 2 3 4 5 oke yang selanjutnya ini ada wateredup ya guys jadi wateredup ini sangat cocok sekali di aplikasikan di fase vegetatif karena ini dominan pospat ya untuk pertumbuhan akar dan juga batang dan akan lebih maksimal kalau dimix dengan KNO 3 merah jadi ini sudah paket komplit di fase PG tatip ya guys oke untuk ultradapnya untuk dosisnya saya kasih dan saya naikkan menjadi 7 sendok makan per 25 liter air 1 2 3 4 5 6 7 ya guys oke kemudian kita larutkan ke dalam air ya oke kita aduk-aduk dulu ya supaya pupuknya bisa tercampur dengan maksimal dan untuk dosis per pokok tanam 80 sampai 90 mili ya untuk satu pohon bentimun oke guys jadi ini takaran 25 liternya sudah saya isi penuh ya dan kemudian saya akan tuangkan ke alat kecor ini oke guys jadi untuk dosisnya kurang lebihnya 80 sampai 90 mili ya per pokok tanaman kurang lebihnya seperti ini ya 2 1 1 2 2 3 3 1 3 5 6 7 7 10 10 11 21 21 22 26 Nah seperti itu ya guys Kalau teman-teman ragu menggunakan alat kocor Bisa menggunakan gelas ya Takaran yang pas kiranya 90 ml Tapi kalau saya sudah terbiasa ya menggunakan alat kocor ini Tapi kalau teman-teman merasa ragu bisa menggunakan alat takar Oke guys saya akan menyelesaikan dulu ya Untuk pengucuran ini kita lanjut nanti kalau sudah pengucuran Oke guys saya baru saja habis menyelesaikan pengucuran yang kedua ya Saya ulangi sekali lagi Untuk komposisi di pengucuran kedua masih sama ya Di pengucuran pertama Cuma yang membedakan adalah di dosisnya Untuk yang pertama untuk NPK nya saya gunakan 4 sampai 4,5 oz ya Untuk 25 liter air Kemudian yang kedua KNO3 merahnya saya naikkan dosis menjadi 5 sendok makan Untuk 25 liter air juga Kemudian yang terakhir adalah ulot terhadapnya ya Untuk pengucuran kedua saya gunakan 7 sendok makan per 25 liter air Oke guys untuk dosis per pokok tanaman Saya aplikasikan 80 sampai 90 ml ya guys Oke sangat mudah ya mudah dipahami Oke guys untuk keseluruhan untuk tanaman mentimun saya ini Kapasitas tanam 1200 pokok tanam ya Di lahan 1400 meter persegi Untuk jarak tanamnya saya gunakan 55 cm Kemudian untuk jarak antar baris saya gunakan 45 cm ya guys Oke bila ada yang kurang dipahami bisa komen di kolom komentar Dan bantu juga dengan tekan like, share, dan subscribe Oke saya akhiri video ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam petani Indonesia Terima kasih telah menonton